Saudara saudari salam Puji Tuhan kita hari ini melihat Kitab 1 Samuel pasal 23 Yang disampaikan oleh Pastor Joshua Dua hari tidak ada di antara kalian Karena pendidik gereja pergi ke Chongcao Dan terus bertanya tentang perjalanan Hana Bagaimana harus berjalan Saya percaya Tuhan akan bekerja Arus yang baru Tuhan membuka kami mengikuti Dan kami terus bertanya kepada Tuhan Dan kami terus mencari bagaimana mengerjakannya Dan puji Tuhan Kami banyak sekali Yang akan dilakukan Nanti Hari ini kita Melihat satu Samuel pasal 23 Tuhan berfirman bagi kita Pasal 21-22 Tentang pelarian Daud Berpisah dengan Yonatan Dia melarikan diri Kemudian melihat Saul sangat jelas Dia ingin membunuh Daud Bahkan nabi-nabi pun ia bunuh Dan hamba Allah Dan hamba Allah Imam Lewi Saul pun membunuh mereka Allah memilih dia dan mengurapi dia Tetapi sekarang Imam pun ia bunuh Dia seluruhnya telah kerasukan oleh roh jahat Bukan hanya Membunuh para nabi Bahkan orang-orang di kota nabi Di kota Nob Mereka pun bunuh semua Asal semua orang yang Mendukung Daud Yang ada Dekat dengan Daud Semuanya dibunuh Orang-orang yang membunuh Daud Dia pun bunuh Disini kita melihat Sampai pada akhirnya Mengatakan Turunnya Saul Naiknya Daud Di dalam Bimbar ini Awalnya Allah memilih Saul Tetapi Saul Tidak berkenan Bagi Allah Saul Hanya Mengejar Karena Hanya mengejar Kambing domba Rakyat Karena dia tidak percaya diri Dan ini Baik untuk kita perhatikan Orang Orang pilihan Allah Hatimu sangat penting Apa yang kamu kejar Dalam hatimu Dan Daud Dia berjalan Dalam kehendak Allah Mengapa Dikatakan Ia berkenan Bagi Allah Hatinya After God Menghadapi Banyak Percobaan Hatinya Selalu ada Allah Walaupun Dia ada Kelemahan Tetapi Hatinya Ada pada Allah Dan Hatinya Seluruhnya Mengikuti Allah Dan Saul Hatinya Awalnya Dia mengikuti Allah Ruh kudus Ada padanya Bekerja Di dalamnya Tetapi Pelahan Menghadapi Ujian Allah Keluar Masuklah Kambing domba Atau Allah Keluar Masuklah Rakyat Rakyat Dalam hati Saul Damai Tidak Ada Masalah Ya Ada Alang Tetapi Pada Saat Kesusahan Ujian Datang Kesulitan Datang Apa Yang Kamu Pegang Dalam Hatimu Apakah Berpegang Pada Tuhan Kalau Saat Ini Kamu Berpegang Pada Sesuatu Berpegang Pada Dunia Atau Berpegang Pada Ketakutanmu Sendiri Kamu Akan Berpegang Pada Jabatan Penghormatan Kekayaan Terhadap Saul Yaitu Kambing Domba Dan Rakyat Sebab Ini Kekuasaannya Dan Kekayaannya Pada Saat Menghadapi Ujian Yang Dipegang Semuanya Ini Masuk Di Dalam Hatinya Rokudus Keluar Dari Dia Dan Yang Masuk Bersama Dengan Dia Yaitu Rok Jahat Karena Rokudus Telah Undur Dari Dia Dan Tidak Melindungi Dia Dan Lagipula Dia Orang Yang Diurapi Musuh Masuk Jadi Haruslah Kita Berhati Hati Di Salah Satu Pihak Kita Melihat Daud Dia Pun Menghadapi Banyak Percobaan Yang Ia Hadapi Dibandingkan Dengan Saul Ia Lebih Besar Bahkan Tetapi Ia Tetap Berpegang Kepada Allah Dan Kita Melihat Disini Ada Satu Kebenaran Saul Saul Turun Daud Naik Karena Samuel Mengurapi Daud Sejak Daud Diurapi Daud Akhirnya Dia Datang Kepada Saul Setelah Ia Membunuh Goliat Dia Pun Datang Kedepan Saul Sejak Saat Itu Ro'ala Telah Undur Daud Menghadapi Penganiaan Secara Sehat Sederhana Dikatakan Orang Yang Tidak Mempunyai Urapan Atau Orang Masa Lalu Yang Pernah Diurapi Akan Mengejar Membunuh Sekarang Orang Yang Memiliki Urapan Berharap Kamu Mengerti Apa Yang Saya Bicarakan Ya Daud Demikian Ia Dikejar Oleh Daud Oleh Saul Dan Saya Percaya Saudara-saudara Kami Kalian Di Tempat Kerja Kalau Kalau Kamu Di Suatu Tempat Bekerja Atau Di Dalam Perkumpulan Temanmu Kamu Pun Akan Menghadapi Tadi Yang Saya Katakan Yang Lalu Yang Pernah Di Urap Mempunyai Urapan Akan Mengejarmu Apa Yang Kamu Lakukan Pasal 22 23 Menerangkan Tentang Pelarian Daud Ayat 23 Sampai Dengan 26 Tentang Pengejaran Saul Untuk Membunuh Daud Orang Yang Di Urapi Yang Masa Lalunya Di Urapi Dan Sekarang Yang Sekarang Orang Yang Di Urapi Yang Akan Menggantikan Dia Dia Dikejar Untuk Dibunuh Dan Kita Melihat Pada Saat Yesus Datang Di Bumi Pada Masa Imam Besar Itu Orang Orang Farisi Mereka Sebelumnya Di Dalam Keagaman Mereka Mereka Pun Di Urapi Mereka Pun Punya Kuasa Mereka Mengejar Untuk Membunuh Kristus Ia Mau Membunuh Orang Yang Sekarang Dipakai Oleh Tuhan Bahkan Dia Dibunuh Sampai Mati Ia Kita Melihat Yesus Dera Untuk Mengorbankan Nyawanya Kalau Tidak Tidak Ada Orang Yang Bisa Membunuh Dia Dan Banyak Sekali Arena Yesus Mau Didorong Ke Jurang Mau Membunuh Dia Yesus Lewat Di Depan Mereka Tidak Ada Orang Yang Bisa Menyentuh Dia Bahkan Sampai Akhirnya Para Prajurit Yang Menyeret Yesus 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 Menyatakan Pribadi Identitasnya Mereka Pun Mundur Kalau Bukan Karena Yesus Dia Sendiri Lela Untuk Menyerahkan Nyawanya Untuk Disalibkan Tidak Ada Seorang Yang Sanggup Menangkap Dia Dan Hari Ini Kita Melihat Daud Pun Demikian Jadi Saudara Saudari Semua Kamu Di Tempat Kerjamu Di Dalam Perkumpulan Temanmu Ia Memang Kita Akan Menghadapi Keadaan Yang Susah Seperti Daud Menghadapi Pengejaran Dari Orang Yang Berkuasa Atau Masalah Orang Yang Punya Urapan Yang Punya Kekuatan Mengejar Untuk Membunuhmu Kamu Akan Menghadapi Kesusletan Yang Sangat Besar Jadi Apa Yang Harus Kita Lakukan Kita Tidak Perlu Takut Asal Hari Ini Kita Saja Seperti Tema Dalam Kesusahan Harus Erat Berpegang Kepada Allah Dari Ayat Ke 16 Maka Maka Bersiaplah Yonatan Anak Saul Lalu Pergi Kepada Daud Ke Koresa Ia Menguatkan Kepercayaan Daud Kepada Allah Berkata Kepadanya Jangan Takut Kepercayaan Yonatan Yonatan Kepadanya Dan Yonatan Kerjakan Berkata Kepada Daud Mengikat Perjanjian Dengan Dia Untuk Menguatkan Tangan Daud Kepada Allah Dalam Allah Percaya Kepada Allah Ia Menguatkan Kepercayaan Kepada Daud Kepada Allah Atau Tangannya Semuanya Kepada Allah Lewat Allah Percaya Kepada Allah Agar Daud Tangannya Tetap Berpegang Kepada Allah Dan Percaya Kepada Allah Karena Yonatan Tahu Ayahnya Mengejar Dia Untuk Membunuh Dia Maka Ia Keluar Menyuruh Daud Untuk Tetap Berpegang Kepada Allah Jangan Takut Sebab Kamu Akan Menjadi Allah Bahkan Aku Rera Untuk Menjadi Orang Kedua Bagimu Aku Mendukungmu Karena Ada Allah Dan Allah Memilihmu Yonatan Seluruhnya Taat Kepada Rencana Tuhan Yang Dulunya Perkakas Baju Perangnya Pedangnya Diberikan Kepada Daud Dia Rera Memberikan Segala Yang Ada Padanya Terpasuk Kedudukan Rajanya Kepada Daud Ayahnya Tidak Rela Kerera Ayahnya Terus Berpegang Pada Kedudukan Rajanya Tidak Setuju Dengan Rencana Tuhan Tetapi Daun Dia Tetapi Yonatan Dia Taat Pada Kehendak Dan Yang Tuhan Rancangkan Yang Dia Atur Saul Keluarganya Tidak Bisa Lama Untuk Menjadi Raja Sebab Telah Dikatakan Oleh Nabi Sebab Dosa Pada Ayahnya Dan Yonatan Melihat Semua Ini Dia Taat Kepada Rencana Tuhan Dia Mengasihi Daud Dan Mendukung Daud Jadi Pada Saat Daud Di Masa Susahnya Iya Yonatan Keluar Mencari Dia Untuk Menguatkan Tangannya Daud Yaitu Mengajar Dia Untuk Terus Berpegang Kepada Alat Janganlah Takut Bahkan Dikatakan Sebab Tangan Ayahku Saul Tidak Akan Menangkap Engkau Tangan Ayahku Saul Tidak Akan Teks Asilnya Menangkap Kamu Atau Tidak Dapat Menangkap Kamu Dia Tidak Dapat Mencari Kamu Dan Tangan Ayahku Tidak Dapat Mencari Kamu Kamu Tidak Perlu Takut Kamu Perpegang Lah Pada Allah Sebab Tangan Ayahku Tidak Akan Mencari Kamu Di Dalam Kesusahan Apa Yang Harus Kita Lakukan Tangan Apa Yang Kamu Pegang Berpegang Lah Kepada Allah Tangan Musuh Tidak Dapat Memegang Menangkap Kamu Menangkap Menyakitkan Itu Akan Datang Tetapi Ia Tidak Dapat Menangkap Jadi Jangan Takut Berpegang Lah Erat Kepada Tuhan Tangan Berpegang Dengan Erat Pada Tuhan Ayat Ini Dibagi Dengan Empat Sub Bagian Saya Telah Mengatakan Sub Yang Ketiga Kita Melihat Ayat Pertama Sampai Dengan Enam Menghadapi Bahaya Atau Kesusahan Boleh Mencari Bertanya Kepada Tuhan Pada Allah Menghadapi Kesusahan Reaksi Yang Pertama Apa Itu Saat Dalam Pengejar Dikejar Oleh Reaksimu Apa Yaitu Bertanya Kepada Allah Boleh Bertanya Kepada Allah Daud Masa Lalunya Dia Tidak Bisa Bertanya Kepada Allah Tetapi Sampai Di Pasal Ini Dan Pasal Sebelumnya Kota 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 Nabi Menghadapi Pembunuhan Besyukur Ada Seseorang Yang Keluar Orang 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 Adalah Ab Yatar Bin Ahimelek Dia Datang Kepada Daud Pasal 22 Ayat 20 Ia Mengikuti Daud Dan Ayat Satu Sampai Dengan Lima Ada Seseorang Yang Memberitahu Kepada Daud Bahwa Orang Felisi Akan Menyerang Kota Kehila Untuk Merempas Di Kehila Kehila Adalah Tanah Yahudah Di Sebelah Dia Daud Adalah Kaum Dari Yahudah Dan Memilih Dia Menjadi Raja Dia Juga Termasuk Suku Yahudah Pada Saat Tanah Yahudah Menghadapi Maserangan Dia Sendiri Dalam Pelarian Ada Sebagian Orang Yang Mengikut Dia Dalam Pelarian Dan Sekarang Tanah Yahudah Menghadapi Serangan Apa Yang Harus Ia Lakukan Kalau Kamu Dalam Pelarian Ada Sesuatu Yang Hendak Kamu Lakukan Tetapi Pada Saat Kamu Melakukan Itu Ada Bahaya Seharuskah Kamu Melakukannya Bagi Daud Dia Adalah Raja Yahudah Allah Mengurapi Ia Menjadi Raja Sekarang Tempatnya Menghadapi Serangan Dari Orang Filistin Orang Filistin Merampas Bahkan Menyerang Mereka Bukan Satu Dua Orang Tetapi Seluruh Tentara Sekarang Apa Yang Harus Dilakukan Ya Itu Menjaga Kekuatan Tidak Melakukan Sesuatu Apa Yang Harus Dilakukan Bagi Daud Ia Tahu Bahwa Ada Orang Yang Memberitahu Kepada Dia Di Ayat Kedua Dikatakan Lalu Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Apakah Aku Pergi Mengalahkan Orang Filistin Itu Pada Saat Dia Bertanya Demikian Orang Yang Mengikuti Ingatkah Sedangkan Kita Di Yehuda Kita Sudah Dalam Ketakutan Apalagi Kalau Kita Pergi Ke Hila Melawan Barisan Perang Orang Filistin Orang Yang Mengikuti Daud Berkata Kepada Hai Abang Kita Sekarang Di Tanah Yehuda Dalam Ketakutan Kita Dalam Perarian Kami Juga Takut Apa Sekarang Kamu Masih Ngomong Untuk Melawan Orang Filistin Di Kehila Kalau Kalau Kau Daud Apa Apa Yang Akan Kamu Lakukan Sesungguhnya Saul Dalam Menghadapi Keadaan Yang Demikian Orang Filistin Seperti Pasir Di Laut Begitu Banyaknya Kita Cuma Orang Yang Sedikit Apa Yang Harus Dilakukan Maka Saul Segera Memberikan Persembahkan Karena Dia Berpegang Pada Rakyat Takut Rakyat Melarikan Diri Dan Dia Pun Pelahan Melihat Orang Melarikan Diri Pada Saat Menyembahkan Persembahan Mujijat Akan Datang Tapi Bagi Saul Yang Ia Pegang Yaitu Rakyat Tetapi Disini Kita Lihat Apa Yang Menjadi Pegangan Dalam Pada Daud Ada Yang Berlawanan Kalau Dia Berkata Kita Harus Pergi Untuk Menyelamatkan Kehilah Orang Orang Itu Pasti Akan Pergi Kamu Ini Gila Mengikuti Kamu Menyanyi Aku Pulang Rumah Ia Akan Kehilangan Rakyat Pengikutnya Tapi Daud Apa Yang Apa Yang Ia Pegang Dia Berpegang Kepada Allah Dan Bertanya Kepada Tuhan Sungguh Pada Saat Kita Menghadapi Kesusahan Kita Harus Bertanya Kepada Allah Yang Kita Pegang Itu Adalah Allah Di Ayat Keempat Lalu Bertanya Pula Daud Kepada Tuhan Maka Tuhan Menjawab Dia Firmanya Bersiaplah Pergilah Ke Kehila Sebab Aku Akan Menyerahkan Orang Filistin Itu Kedalam Tangan Kemudian Pergilah Daud Dengan Orang Kehila Ia Berperang Melawan Orang Filistin Dihalunya Ternak Mereka Dan Timbulah Kekalahan Besar Di Antara Mereka Demikianlah Daud Menyelamatkan Penduduk Kehila Allah 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 Berkata Aku Serahkan Mereka Di Dalam Tangan Tuhan Pergilah Dia Punya Firman Tuhan Ia Mengikuti Allah Allah Berkata Aku Akan Menyerahkan Orang Filistin Kedalam Tangan Mu Yaitu Pada Saat Allah Berfirman Akan Menyerahkan Orang Filistin Di Dalam Tangan Mu Yaitu Allah Sendiri Yang Berfirman Apa Yang Allah Firmankan Itu Akan Terjadi Maka Daud Dengan Iman Dia Percaya Demikian Juga Kita Harus Dengan Iman Untuk Percaya Ada Kalanya Kita Bertanya Kepada Tuhan Apakah Harus Pindah Ke Chunwan Dari Norpoint Dermakah Ke Chunwan Tiga Hari Saya Bertanya Kepada Tuhan Dan Allah Berfirman Kepada Saya Chunwan Adalah Senter Dari Hongkong Saya Menyuruh Kamu Mendirikan Gereja Di Tengah Tengah Kota Hongkong Saya Tahu Allah Menyuruh Kami Datang Dan Pada Saat Saya Melihat Petanya Hongkong Memang Chunwan Adalah Senter Di Kota Hongkong Demikian Juga Pada Malam Hari Seperti Ada Satu Berita Mengatakan Bahwa Chunwan Akan Menjadi Kota Kedua Setelah Senter Seperti Saya Percaya Ada Pimpinan Dari Tuhan Maka Saya Pun Datang Dan Puji Tuhan Saya Tahun 2007 Pindah Kesini Sampai Sekarang Sud Di 2023 Tuhan Memberikan Tempat Bagi Kami Dan Disini Kami Berkembang Dan Dibandingkan Dengan Di North Point Kami Sekarang Berkembang Sepuluh Kali Lipat Puji Tuhan Tetapi Daud Bagaimana Ia Bertanya Kepada Tuhan Ini Sangat Penting Di Ayat Ke Enam Yang Dikatakan Kamu Pada Saat Bertanya Pada Tuhan Ada Channel Untuk Bertanya Tuhan Bukan Dengan Aku Bertanya Sendiri Ya Memang Kita Bertanya Tuhan Tetapi Di Jamannya Daud Bertanya Kepada Tuhan Kamu Harus Lewat Dari Nabi Kota Para Nabi Yang Mendukung Daud Mereka Telah Dibunuh Tetapi Puji Tuhan Meluputkan Seorang Yaitu Anaknya Ahi Melek Abi Yatar Bahkan Dia Pun Sangat Cerdas Waktu Dia Melarikan Diri Pada Saat Dia Meluputkan Diri Menghadapi Pembunuhan Di Kota Ia Melarikan Diri Melarikan Diri Kepada Daud Ia Berpegang Pada Satu Sesuatu Yang Sangat Penting Yaitu Effort Effort Pakaian Imam Untuk Melayani Tuhan Jubah Para Jubah Imam Maka Dia Melarikan Diri Pada Daud Pada Saat Dia Pada Daud Ia Membawa Effort Di Tangannya Dan Daud Pun Melihat Aku Boleh Bertanya Kepada Tuhan Jadi Di Ayat 23 Dimulai Di Ayat Kedua Bertanyalah Daud Kepada Tuhan Sebab Ada Effort Ada Abiyatar Allah Memberikan Dia Keadaan Baik Dan Orang Untuk Bertanya Kepada Allah Dia Ada Imam Allah Di Sampingnya Dan Kita Melihat Di Samping Saul Imam Siapa Imam Siapa Di Samping Saul Yaitu Keturunan Eli Yang Akan Berlalu Ia Tetap Memakai Orang Orang Itu Bukan Yang Diberkati Allah Abiyatar Orang Yang Diberkati Allah Daud Mendapatkan Semu Mendapatkan Abiyatar Hal Yang Terpenting Dan Disini Sampai Disini Kita Harus Mengingatkan Kalian Ya Benar Di Zaman Perjanjian Baru Kita Setiap Orang Boleh Bertanya Kepada Tuhan Bukan Kita Harus Berdoa Kita Bisa Terus Berbicara Langsung Berbicara Dengan Allah Tetapi Janganlah Kita Lupa Allah Mendikan Tubuh Kristus Kita Setiap Orang Adalah Anggota Dari Tubuh Kristus Tapi Telinga Kita Mendengar Mata Kita Melihat Apakah Itu Kamu Alah Mendirikan Imam Lewi Yaitu Rekan Staff Gereja Adalah GMG 12 Ini Adalah Saluran Yang dari Allah Yang Bisa Diberikan Kepadamu Untuk Bertanya Memberikamu Sebagai Untuk Tanda Jadi Kita Setiap Orang Zaman Sekarang Kita Harus Punya Hati Untuk Bertanya Kepada Allah Tetapi Apakah Hati Yang kamu Rasa Yang kamu Terima Itu Adalah Tepat Kita Perlu Untuk Tanda Bukti Dan Gereja Pemimpinmu Sebagai Bukti Penerimaan Dari Staff Gereja Adalah Pemimpin Ya Memang Kamu Harus Melihat Dari Segi Lain Dan Bukti Ini Disedihkan Dari Allah Seperti Daud Dia Perlu Abi Yatar Abi Yatar Perlu Evot Dia Perlu Menuruti Ketetapan Allah Untuk Datang Di Hadapan Allah Bertanya Kepada Allah Walaupun Kamu Seorang Imam Tapi Kamu Tidak Mempunyai Jubah Imam Kamu Tidak Boleh Datang Di Hadapan Allah Di Hadapan Allah Waktu Kamu Bertanya Allah Pada Masa Itu Masih Disertai Dengan Persembahan Korban Persembahan Karena Ada Ketetapan Allah Mengapa Allah Memberikan Ketetapan Sebab Itu Adalah Karunia Dari Ketetapan Allah Sebab Tidak Ada Seorang Pun Yang Sanggup Datang Di Hadapan Allah Sebab Allah Itu Maha Kudus Dan Kita Tidak Kita Adalah Tidak Kudus Jadi Allah Membuka Satu Saluran Agar Kita Dapat Datang Di Hadapannya Dan Di Ini Ada Mafe Edanya Bukan Di Zaman Itu Dengan Darah Kambing Dobah Tetapi Yaitu Ada Pada Suatu Hari Allah Akan Memberikan Anak Seperti Domba Domba Allah Penebus Dosa Allah Melewati Segala Waktu Allah Lewat Darah Kristus Menerima Berkenan Darah Dara Domba Dan Menerima Saluran Berkat Ini Agar Manusia Dengan Iman Datang Kepadanya Dan Hari Ini Kita Di Perjanjian Baru Dan Kristus Telah Datang Dan Menderikan Gereja Dan Hari Ini Kita Bisa Bertanya Kepada Allah Di Dalam Yesus Di Gereja Dalam Dukungan Gereja Kita Bersama Terus Maju Dalam Kesusahan Kita Bisa Boleh Berdoa Bertanya Kepada Allah Sendiri Bertanya Kepada Tuhan Dan Juga Gereja Bertanya Bagimu Itu Sangat Penting Sebab Ini Adalah Channel Yang Didirikan Oleh Tuhan Sendiri Ayat Ketujuh Sampai Dengan Empat Belas Ada Bimbingan Allah Lepas Dari Kesusahan Ada Bimbingan Allah Kita Bisa Melepaskan Segala Bencana Atau Kesusahan Ayat 7 Sampai Dengan 14 Ada Orang Yang Memberitahukan Kepada Saul Bahwa Daud Telah Masuk Ke Kehila Lalu Berkatalah Saul Allah Telah Menyerahkan Dia Kedalam Tanganku Sebab Dengan Masuk Kedalam Kota Yang Berpintu Dan Berpalang Ia Telah Mengurung Dirinya Saul Tidak Bertanya Kepada Allah Ia Terus Berkata Ha Dia Datang Di Tempat Itu Allah Menyerahkan Dia Di Dalam Tanganku Ia Mengira Ia Benar Dia Tidak Bertanya Kepada Allah Dan Bahkan Dia Tidak Pernah Bertanya Lalu Saul Memanggil Seluruh Rakyat Untuk Pergi Berperang Untuk Mengapung Daud Ketika Daud Tahu Bahwa Saul Berniat Jahat Kepadanya Dia Berkata Lagi Kepada Imam Abi Yatar Bawalah Effod Ini Kemari Kita Bertanya Lagi Kepada Tuhan Seorang Yang Tidak Peduli Pada Alam Menurut Keinginan Sendiri Dan Seseorang Yang Bertanya Kepada Alam Daud Berdoa Kepada Tuhan Temanya Kita Tidak Masuk Saul Memberitahu Alam Memberitahu Daud Bahwa Saul Akan Menyerahkan Dia Kepada Saul Maka Daud Tahu Maka Ia Melarikan Diri Melarikan Bertanya Kepada Daud Dalam Bimbingan Allah Ada Bimbingan Allah Dia Bisa Lepas Dari Bahaya Atau Kesulitan Ada 600 Orang Yang Mengikuti Mereka Dia Dalam Bimbingan Tuhan Lepas Dari Meluputkan Dia Dari Kesusahan Di Tema Yang Ketiga Dengan Berpegang Allah Untuk Dikuatkan Dan Dari Sini Masuk Dalam Kesusahan Tangan Berpegang Kepada Allah Dengan Erat Ayat 15 Sampai Dengan 18 Saul Saul Tangannya Tidak Dapat Menjama Daud Bahkan Yang Telah Dikatakan Oleh Yonatan Engkau Akan Menjadi Atas Raja Israel Dan Aku Akan Menjadi Orang Kedua Dibawa Kamu Terus Di Ayat 19 Sampai 20 Yang Terakhir Dikatakan Ayat 29 Di Dijual Dikepung Mereka Pun Bisa Diluputkan Dikatakan Disini Orang Jif Memenyerahkan Daud Kepada Saul Dan Saul Membawa Orang Orang Mengepung Daud Saul Dari Sisi Gunung Datang Dia Dari Sisi Gunung Sebelahnya Dia Pergi Dia Terus Mengerak Dari Saul Terus Melarikan Diri Dan Dia Tidak Bisa Terus Tinggal Di Dalam Hutan Ini Sebab Di Dalam Hutan Itu Sangat Bahaya Kalau Dibakar Dengan Api Tidak Ada Jalan Untuk Lari Jadi Dia Mendaki Dia Mengelak Dan Terus Melarikan Diri Terus Lari Dia Dikepung Apa Yang Harus Dilakukan Daud Terus Melarikan Diri Saul Terus Mengejar Dia Ayat 26 Saul Berjalan Dari Sisi Gunung Sebelah Sini Daud Dengan Orang Orang Dari Sisi Gunung Sebelah Sana Daud Cepat Mengelak Saul Tetapi Saul Dengan Orang Orang Hampir Mengepung Daud Serta Orang Orang Untuk Menangkap Mereka Untuk Menangkap Mereka Telah Dikepung Pada Saat Itu Orang Yang Diorapi Dikepung Oleh Orang Yang Pernah Diorapi Di Masa Lalu Di Mata Sepertinya Telah Ditangkap Demikian Penganiaan Sangat Melekat Pada Hati Tetapi Ada Allah Yang Turun Tangan Ketika Seorang Suruhan Datang Kepada Daud Dengan Pesan Segeralah Undur Sebab Orang Filistin Telah Menyerbu Negeri Orang Filistin Disini Sepertinya Menjadi Penyelamat Bagi Daud Tetapi Sesungguhnya Itu Datang Dari Allah Yang Menyelamatkan Daud Yang Tidak Menyerahkan Dia Kepada Saul Tangan Saul Tidak Bisa Menjama Daud Daud Orang Yang Diurapi Orang Yang Mempunyai Misi Dari Allah Walaupun Dia Dikejar Untuk Dibunuh Dia Dikepung Dijual Orang Orang Situ Dengan Rakyat Membawa Banyak Orang Mengepung Dia Dia Tidak Ada Jalan Lagi Untuk Melarikan Diri Tidak Ada Jalan Keluar Tetapi Allah Adalah Jalan Keluar Dia Turun Tangan Allah Menggunakan Orang Filistin Untuk Menyerbu Negeri Mereka Sehingga Saul Segera Undur Untuk Menyelamatkan Negerinya Sendiri Sebab Itulah Sebabnya Orang Menyebut Tempat Itu Gunung Batu Keluputan Rock Rock Division Allah Yang Memisahkan Daud Dengan Saul Gunung Batu Keluputan Gunung Batu Keluputan Allah Memisahkan Saul Dengan Daud Tuhan Menyelamatkan Daud Saudara Saudari Semua Ada Kalian Kita Menghadapi Kesusahan Kita Dalam Pengenian Orang Apa Yang Harus Kita Lakukan Bertanyalah Kepada Allah Ada Orang Yang Cocok Pada Saatnya Orang Untuk Membantumu Setiap Kali Bertanyalah Tanganmu Berpeganglah Kepada Tuhan Jangan Berpegang Kepada Kebaikan Yang Dari Dunia Duit Kedudukan Ketenaran Itu Semua Adalah Ujian Bagimu Sesungguhnya Daud Juga Menghadapi Ujian Ini Kalau Pada Saat Itu Dia Tidak Berpegang Pada Tuhan Atau Berpegang Pada 600 Orang Berpegang Kepada Orang Di Kehila Atau Orang Orang Yang Diperpegang Kepada Jif Orang Hal Saya Bertanya Kepada Tuhan Puji Tuhan Allah Mengutuskan Ada Pastor Deborah Untuk Membantu Saya Dan Juga Pastor Jose Dan Anak Untuk Menolong Saya Di Tahun 2004 Mengutuskan Pastor Ruby Dan Basel Sekeluarga Bersama Saya Dan Mengutus Banyak Orang Yang Bersama Saya Demikian Lah Kami Terus Berkembang Demikian Lah Kami Mengikuti Allah Dalam Menghadapi Segala Kesusahan Kita Harus Terus Untuk Maju Allah Hari Ini Mengenapi 611 Gereja 611 Menjadi Pohon Kehidupan Allah Terus Membimbing Kami Dalam Segala Kesusahan Kami Tetap Berpegang Kepada Allah Maka Kami Bisa Terus Untuk Berjalan Dan Hari Ini Yang Kami Hadapi Menghadapi Untuk Mendirikan Sekolah Pendidikan Buji Tuhan Para Guru Guru Lewi Orangnya Telah Siap Mereka Pun Telah Melepaskan Segala Sesuatunya Untuk Mengikuti Tuhan Dan Pasto Berkata Kepatamu Bukan Pendidikan Pohon Kehidupan Memelukan Kamu Tetapi Kamu Yang Memelukan Pendidikan Pohon Kehidupan Hidupmu Akan Berubah Kita Harus Pendidikan Pohon Kehidupan Kita Terus Bertanya Kepada Tuhan Hari Ini Yang Masih Menjadi Halangan Kita Yaitu Mencari Tempat Sekolah Sebab Perlu Laisensi Dari Pemerintah Kita Mohon Agar Pemerintah Bisa Berikan Kami Laisen Untuk Menderikan Sekolah SD Sekolah Menengah Dan Kami Melihat Ini Dalam Pendidikan Itu Sangat Penting Untuk Generasi Yang Akan Datang Sangat Penting Ini Jalan Keluar Bagi Para Guru Dan Para Guru Di Luar Mereka Mengajar Itu Terlalu Sulit Dalam Peraturan Dalam Pendidikan Sekarang Sangatlah Sulit Dan Bagi Tuhan Hanya Memberi Kami Misi Untuk Menjadi Pohon Kehidupan Ini Termasuk Dalam Pendidikan Menjadi Berkat Untuk Masyarakat Dan Salah Satu Bagian Dari Masyarakat Kita Harus Mencari Tuhan Sepertinya Jalan Depan Belum Tahu Tapi Kita Hanya Bertanya Berdoa Kepada Tuhan Amen Haleluya Saudara Semua Mari Kita Bersama Dengan Pujian Ini Kita Menyembah Tuhan 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 Melindungi Tuhan Yang Melindungi Tuhan Yang Memimpin Jalan Hidup Kami Mengikuti Engkau Kami Tidak Takut Haleluya Tuhan 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 selamat menikmati 每个夜 每一天 我是你永远在身边 祝你永远与我同在 在你里面没有改变 你的天命从昨日到今日 一直到永远 让你梦想已许在地 我的未来在一座船 健康还是全能掌声 我请拜祢 在你里面没有改变 为了你到我心靠地 甚至你已令我度过 你现实为我坚持到最后 好 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 Aww 好 好 味 USB 很 好 好 好 好了 是吗 Saul walaupun Allah telah mengurapi dia tetapi dia tidak mencari Allah hari ini Daud dia dipilih dalam keadaan apapun dia akan datang di hadapan Allah dan bertanya kepada Tuhan dalam hidup kita kita mengikuti gereja mengikuti pastor mengikuti ketua sel kita tapi apakah kita dalam segala hal bertanya kepada Allah dan selalu mencari pertolongan kepada ketua sel kita dalam hidup kita dalam saat sekarang mungkin kita dalam hanya mengikuti melakukan menurut keinginan kita sendiri mari kita berdoa di dalam hidup kita di bagian mana hanya mengandalkan diri sendiri kita seperti anak yatim kita mohon Tuhan untuk menerangi kita terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Mungkin ini kita kesusahan kita dalam kesulitan ekonomi mungkin kita kesusahan dalam mengajar anak-anak kita hari ini kita datang di hadapan Tuhan kita mohon Tuhan untuk menolak mengampuni kita mengampuni kita untuk selalu tidak mencari batuan engkau memberikan engkau sendiri ketua sel engkau memberikan firman kepada kami kami tetapi tidak mencari engkau Tuhan ampunilah kami kami ampunilah kami hanya suka untuk mengandalkan diri sendiri roh kudus ampunilah kami saudara semua pada hari ini Tuhan lewat firmannya memberitahukan kita segala hal adalah di dalam tangannya dan memberitahu kita yang harus kita berpegang yaitu kepada Allah sendiri dan saudara semua kalau kamu tahu kita terus mengambil keputusan untuk terus percaya kepada dia dan kita pegang hal-hal yang kita hal-hal yang kita tidak mengandalkan Tuhan kita angkat tangan kita kembali mengikat perjanjian dengan Tuhan kami kembali menyerahkan segala kesusahan kami kepada engkau hari ini mari kita berdoa tadi yang seperti kamu diterang oleh semua yang menjadi pegangan dan menurut andalan kita sendiri kita serahkan kepada Tuhan kesusahan kita serahkan kepada Tuhan Tuhan kami tidak mau lagi mengandalkan diri kami sendiri segala kesubungan suami istri kami serahkan kepada kamu dan pendidikan anak-anak kami serahkan kepada engkau kami segala pekerjaan kami keuang kami serahkan kepada engkau serahkan dalam pengembalaan kami kami juga kami serahkan kepada mu Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 karya besarnya di dalam hidupmu Bapak kami percaya akan engkau engkau menonton kami membangkitkan kami untuk mendirikan pendidikan pohon kehidupan pendidikan pohon kehidupan engkau berikan kepada kami engkau ingin kami berbuat demi kemikian, kami percaya engkau pasti akan menyediakan apapun kesusahan engkau pasti akan menonton kami kami pasti akan seluruhnya selesaikan kami percaya apa yang engkau firmankan lewat nabi dan setiap firmanmu engkau genapi, Tuhan kami percaya Hana meminta anak demikian engkau pun mengingat dan hari ini Tuhan engkau menonton kami dalam perjalanan Hana dan kami mohon engkau berikan generasi kami berikutnya engkau berikan kepada kami dan kehidupan pohon kehidupan generasi kami berikutnya kesehatan kehidupan mereka semuanya engkau berikan kepada kami Tuhan, kehidupan generasi yang mendatang kami mohon engkau membawa mereka dihadapan kami agar pohon kehidupan terus ditumbuhkan agar kehidupan mereka perkembangan mereka di dalam bimbingan tangan Tuhan di dalam masyarakat negara dalam dunia sebagai orang yang engkau pakai yang untuk mengubah seluruh dunia dan hari ini dunia kami sangatlah susah kami di jaman kami generasi kami sekarang generasi kami berikutnya bahkan berikutnya kami generasi kami berikutnya kami seru setia di dalam engkau engkau mohon engkau bangkitkan apa yang kami perlukan Tuhan engkau pasti menyediakan Tuhan engkau pasti akan selamatkan Selahama 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 1 Samuel pasal 23 ayat 28 tempat itu disebut sebut Selahama Lekot gunung batu keluputan yaitu gunung batu yang memisahkan daud luput dari Saul dan terpisah dari Saul daud tidak bisa mengejar dia gunung batu itu gunung batu keluputan sebab Tuhan yang turun tangan daud tidak dikepung aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan hari ini saudara-saudari kami semua setiap yang engkau butuhkan kami bawa di hadapan Tuhan aku dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan Selahama Lekot musuh pasti tidak akan mengejarmu Tuhan akan meluputkan mu menyelamatkan mu walaupun kamu dikepung oleh musuh tetapi Tuhan dia pasti akan menyelamatkan Selahama Lekot gunung batu keluputan gunung batu pemisah musuh pasti terpisah darimu karena kami memiliki Allah segala kesusahan Allah akan menghalangi dalam nama Tuhan Yesus aku deklarasikan dalam segala mendirikan sekolah segala keperluan baik itu modal tempat dan orang-orang Selahama Lekot musuh pasti tidak akan dapat mengejar kami sebab Tuhan apa yang dia berikan kepada kami kami pasti akan dapatkan baik dalam cara pendidikan orang-orang modal tempat segala sesuatunya dalam mendirikan pendidikan pohon kehidupannya Tuhan pasti akan menyediakan dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami semua semua staf gereja guru-guru lewi Tuhan menyertai mu angkat tinggi tangan mu roh kudus menguatkan tangan mu terus berpegang kepada Allah dengan erat walaupun menghadapi kesusahan Tuhan menonton mu memberikan kepadamu kamu akan semakin berkembang musuh selalu gagal Tuhan menyertai mu musuh jauh-jauh dia tidak akan dapat mengejarmu sebab Tuhan yang memberkatimu menguatkan tanganmu terus berpegang padanya dan bertanya kepadanya dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu rencana Tuhan di dalam hidungmu pasti digenapi amin kita renungan pagi sampai disini Tuhan Yesus memberkati